Kembali di Lansetok, Pak Anton bicara soal tadi data yang sudah disampaikan oleh Inasgok sendiri pada bulan Februari sudah ada seribu serangan. Dan seperti yang Anda tadi sampaikan juga, bahwa memang yang terjadi di Pyeongchang juga ketika eventnya betul-betul hari hanya sudah jalan, ternyata kalau dilihat keberakan serangan-serangannya sudah mulai ada di November. Dan kalau di Indonesia ini serangan sudah ada di bulan Februari gitu. Sejauh mana strategi-strategi serangan dari penyerang ini kemudian sudah dapat dibaca oleh BSSN dan juga Inasgok. Dan sejauh mana ini diakomodir oleh strategi-strategi untuk menangkal serangan sibert di Asian Games nanti. Seperti tadi saya jelaskan, memang ada tiga tahapan yang kita juga bersepakat dengan Inasgok, BSSN, Inasgok, dan pihak-pihakan terkait untuk melakukan. Pertama di tahapan sebelum, sebelum event ini berjalan, ada empat langkah kalau tidak salah yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan monitoring terhadap kerawanan ancaman. Itu seperti tadi, kita memonitor trafik serangan dan lain-lain untuk kemudian coba kita petakan, coba kita kenali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini juga mungkin sudah bisa jadi sebelumnya juga mereka sudah menyerang dan sudah masuk, kita melakukan yang namanya IT Security Assessment. Jadi kita melakukan assessment terhadap sistem informasi yang dipakai. Untuk mencegah yang sekarang ini sudah terlanjur masuk. Terus yang ketiga, kita membuat suatu prosedural untuk monitoring yang berkelanjutan. Jadi memang setelah kita lakukan IT Security Assessment, kita berikan rekomendasi, ya kita harus monitoring sampai selesainnya ACN Game. Jangan sampai kemudian setelah dilakukan perbaikan, terus kemudian kita tinggal, kita monitor. Yang keempat, kita menyiapkan, kita bersama-sama dengan, kita mengajak. Ada beberapa sektor yang memang terkait, teman-teman di IT, teman-teman di praktisi, untuk ikut membantu. Itu di tahapan awal yang kita lakukan. Oke, bagian-bagian mana yang sebetulnya ini cukup riskan untuk dilakukan pecerangan cyber sendiri dan bagaimana perlindungan di bagian-bagian tersebut sebetulnya Pak? Iya. Perlindungan yang utama tentunya karena kita di bagian cyber, ya sistem informasi itu sendiri. Sistem promosi itu kan ada banyak ya di NASGOP gitu. Seperti ada sistem ticketing, ada sistem pengaturan jadwal, mungkin ada hasil pertandingan, dan lain-lain, yang itu yang harus kita lindungi. Karena ada dua hal nih, kalau kita terkait sistem informasi, yang pertama dia bisa merubah, memodifikasi, ini juga berbahaya kan hasil pertandingan, urutan, dan segala macam. Yang kedua, dia akan melumpuhkan servis gitu. Dua hal ini yang kita harus handle gitu. Yang pertama, jangan sampai merubah-rubah sistem, mengacaukan. Yang kedua, jangan sampai mematikan sistem, sehingga ketersediaannya nggak bisa digunakan. Betul sekali. Tadi Anda menyebutkan ada beberapa pihak yang bergabung dalam joint force untuk memerangi serangan cyber di AISEN Games 2018. Ada BSSN, kemudian juga ada Inasyok, dan juga ada rekan-rekan IT. Bagaimana juga sebetulnya dengan kalangan-kalangan muda Indonesia yang kemudian mereka oke, dalam tanda kutip hacker yang juga mungkin secara pola serangan bisa membaca pola serangan musuh, katakanlah gitu, mereka juga bisa diikutsertakan dalam tim ini. Iya, iya. Sebetulnya kebijakan untuk kita, sebetulnya hacker gitu kan, teman-teman yang memang mempunyai, saya lebih menyebutnya kemampuan lebih dalam dunia IT, itu memang selama ini kita bekerja sama dengan mereka sebetulnya. Karena mereka juga mempunyai kemampuan untuk membaca, memberikan warning, melalui forum-forum gitu kan, forum baik yang bersifat formal maupun informal, mereka memberikan masukan kepada kami gitu kan, memberikan masukan. Dan memang BSSN menghimbau kepada teman-teman yang mempunyai kemampuan IT lebih untuk bisa mengkontribusi. AISEN Games ini merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia, kita semua, kita harus mensukseskan gitu. Kalau teman-teman bisa di bagian IT, ya kita sukseskan melalui IT gitu, dengan tadi Mas sebutkan. Kalau membaca serangan atau bisa mendeteksi ada kerawanan, bisa memberikan info kepada kami dan Inasgok untuk bisa kita tindaklanjuti. Ya, teman-teman IT yang memiliki kemampuan lebih dalam IT, ini saya yakin juga mereka memiliki cipuan nasionalisme yang tinggi gitu ya. Saatnya untuk menunjukkan nasionalisme tersebut, untuk kemudian melindungi Indonesia dari serangan cyber. Oke, seperti apa sebetulnya sistem kerja pusat kendali operasi Inasgok? Kita akan bahas usai jadah berikut ini. Pak Anton, kami akan segera kembali tetap di LASER.